Intro Selamat pagi semua business planners yang hadir di acara rutin business.id yaitu acara business forum yang setiap Sabtu kita lakukan jam 10 ya dan tentunya topiknya berbeda-beda nah kali ini topiknya lebih ke mungkin marketing, branding tetapi ada spesifik-spesifik topik yang ingin kita bahas gitu ya nah kali ini kita kebagian dari salah satu panel expert kita Mas Dodi Zulkifli yang juga sudah banyak teman-teman kenal mungkin ya dan saya yakin banyak yang sudah follow juga beliau kalau belum tolong di follow Dodi Zulkifli atau Neymar Brand kalau nggak salah ya Mas Dodi ya iya betul Pak Budi Nah saya kenal beliau sudah cukup lama karena selain dari rasaannya di Malang ya waktu itu kenal ya kalau nggak di Malang di mana ya di BBB Pak oh iya di BBB betul jadi cukup kenal cukup lama dan banyak sekali juga proyek-proyek yang kita lakukan bersama dan beliau juga banyak sekali belajar dengan semua orang gitu ya termasuk tentunya beliau belajar juga smart business map yang bisa sangat-sangat bermanfaat untuk memadukan dengan apa yang ingin beliau sharing juga nantinya ya terutama dari sisi proses kita proses marketing khususnya bagaimana kita nantinya melakukan branding ataupun nantinya membuat identity dari bisnis maupun produknya kita nah pagi ini topiknya memang lebih spesifik kita bahas mengenai brand identity ya jadi kita bukan bicara branding secara umum gitu ya tidak juga bicara marketing secara umum tapi lebih spesifik tapi nantinya Mas Dodi bisa memperluas itu nanti ya tergantung situasi kita nantinya tapi memang topik awalnya kita bawa dulu ke brand identity nanti silahkan Mas Dodi juga perkenalkan kalau masih teman-teman yang masih belum jelas statusnya Mas Dodi ini yang sudah sepasti saya tahu sudah punya anak sudah punya istri gitu ya jadi itu yang saya tahu ya kalau ada yang lain saya nggak tahu itu ya tapi nanti saya dengan Pak Basro gantian ya akan host nantinya acara kita ini dan kita usahakan nantinya jam 11 diskusi awal kita dan memanaskan situasi setelah itu jam 11 kita buka openingnya untuk pertanyaan-pertanyaan tapi teman-teman yang punya pertanyaan mimpi dalam pemikirannya sekarang ini ya silakan ya bisa disimpan kemudian kalau mau dituliskan nanti silakan ya nanti kita berikan kesempatan untuk di chat maupun nantinya bisa berdialog langsung dengan Mas Dodi, Pak Baskoro dan saya nantinya jadi mungkin saya buka aja Mas Dodi silakan kenalkan dulu ya tapi saya mau dulu memanaskan suasana ini memanaskan suasana Pak Baskoro juga ada ini kan banyak sekali kita masih berkutat-berkutit ini dengan definisi ya definisi apa sih? definisi marketing, sales, brand ya dan segala macamnya itu ya jadi teman-teman mungkin harus juga mulai memahami gitu ya tapi juga jangan terlalu kaku juga ya kita mendefinisikan sesuatu itu karena di dalam bisnis pengalaman saya ini bukan teorinya tetapi pengalaman saya selama lebih dari 30 tahun saya yakin juga Pak Baskoro bisnis ini fleksibel kok ada satu orang bilang ini teorinya begini ada satu orang teorinya begini ya sah-sah saja ya kemudian juga misalnya strategi yang kita mau pakai nantinya ya sah ya strategi A Anda mau pakai strategi B boleh kalau strategi A orang lain berhasil Anda pakai strategi A belum tentu berhasil karena banyak sekali faktor-faktor baik faktor yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang akan mempengaruhi bisnis kita sukses atau tidaknya jadi oleh karena itu kita harus terbuka wawasan kita harus kita buka pikiran kita harus buka supaya apapun yang kita terima dan belajar dari manapun kita lalu yang lebih penting mungkin selalu saya sampaikan ke teman-teman baik di live Instagram maupun di bisnis forum bagaimana hasil dari sharing hari ini dan diskusi ini kita tangkap lalu apa aplikasinya ke bisnis saya kan itu intinya ya jadi jangan bilang oh ini gak bisa nih saya aplikasikan jarang yang saya lihat yang gak bisa diaplikasikan kadang-kadang ada orang mengatakan oh ini gak bisa nih kalau saya B2B atau saya jasa atau saya ini gak bisa sebetulnya bisa jadi kalau kita betul-betul bisa dan paham caranya untuk memakainya saya yakin bisa Anda menggunakan apapun sharing di bisnis forum maupun di tempat-tempat lain belajar dari manapun juga bisa Anda aplikasikan ke bisnis Anda masing-masing jadi brand identity bagi saya apa sih brand identity identitas kayaknya kemarin kita bicara ini juga iya betul pagi-pagi karena memang brand itu kalau sejarahnya itu kan sebetulnya sejarah apa namanya stempel stempel istilahnya itu supaya tahu kuda saya atau sapi saya itu milik saya lalu dikasihlah apa namanya itu stempel di kulitnya sapi atau kudanya dengan istilahnya itu mereknya itu singkatannya misalnya singkatannya BSI wah ini milik ini kudanya Budi Isman lalu pakai besi pemanas itu kan itu awal-awalnya kalau kita cerita yang namanya brand tapi setelah itu kan berkembang sekarang ini tapi tetap harus ada identitinya jadi itu dulu dari saya pemanasannya nanti kita coba pin ya Mas Dodi dengan Pak Baskoro ya Melisa kita serahkan ke Mas Dodi dulu untuk membuka memberikan sharingnya nanti sambil jalan kita saya mungkin ada pertanyaan Pak Baskoro apa lagi ya beliau yang lebih jago lah kalau soal yang begini mas saya angkat angkat topi saya jadi artinya saya ini kan tukang hura-huranya aja cheerleaders penggembira penggembira jadi saya sok tau aja nantinya tapi yang jago-jago Pak Bas Pak padinya Pak Budi keluar nih rizi tapi semakin merendah itu kan cara meninggikan mutu oke Mas Dodi silahkan Mas Dodi Pak Baskoro silahkan Pak Baskoro sebagai hostnya dan Pak Dodi Mas Dodi sebagai narasumber kita silahkan ya makasih Pak Budi pagi saya belum sempat menyapa nih Mas Dodi pagi apa kabar nih pagi Pak Baskoro halo Pak apa kabar Pak Alhamdulillah baik juga terakhir ketemu di Semarang Pas Ramadan ya Pak gak bisa kulineran di Semarang iya belum sempat ya harus ada babak dua insya Allah Pak insya Allah ini kayaknya kalau lihat dari visualisasi yang lebih cocok Mas Dodi menginterview saya nih kayak lebih cocok kayak di Trambor Serasi Sonia saya mesti beli mic yang gede Mas Dodi kayaknya gak diukur dari tools yang kita gunakan kayaknya diukurnya dari sini ya Pak terima kasih Mas Dodi ini udah bergabung di business.id tapi sebelum nanti Mas Dodi memperkenalkan diri lagi saya yakin sih teman-teman udah banyak yang mengenal tapi kan akan lebih apa namanya afdol lagi ya nanti memperkenalkan diri jadi mungkin intro kedua dari saya sebelum masuk ke Mas Dodi adalah kembali kami di business.id topik besar kami di sementara ini memang mengenai marketing dan branding saya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi kesampingkan semua pemahaman teori-teori yang intinya kami di business.id itu selalu mengetengahkan apa yang apa namanya penting untuk dipelajari penting untuk dipelajari masalahnya itu branding, marketing, selling semuanya toh itu fungsi-fungsinya ada dalam konteks business jadi teman-teman saya ingin penyerapannya dibuka saja jadi jangan dibatasi bahwa oh aku nih belajar branding dulu atau marketing dulu atau selling dulu jadi intinya business is about selling dan selling kepada siapa ya kepada konsumen jadi orientasi kita semua sama sebenarnya dilihat dari segala sudut intinya gimana kita bisa jualan dan yang beli konsumen seperti itu nah itu yang pertama yang kedua juga saya ingin teman-teman melihatnya dalam konteks bahwa apa namanya kalau tadi kita bicara soal konsumen berarti banyak fungsi-fungsi yang harus dimainkan kalaupun kita bicara soal konsumen yang di lead oleh marketing itu pun marketing bukan seorang marketer saja yang akan berperan aktif di situ karena ada sub-specialist spesialis-specialist dalam konteks pemahaman konsumen itu yang dilakukan oleh beberapa pihak itu makanya ada yang namanya advertising agency makanya ada yang namanya brand identity agency makanya ada yang namanya research agency itu semua sub-specialist yang mendukung pemahaman kita untuk mengenal konsumen kita jadi seperti itu adanya jadi kalau advertising bergeraknya fokusnya di bidang komunikasi untuk ke konsumennya mengenai promosi ke konsumennya sama halnya juga dengan brand agencies yang akan membantu membangun identitas brand kita di benaknya konsumen masing-masing itu ada spesialisasinya saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena nanti mas Dodi akan menjelaskan spesifik di brand identity jadi seperti itu istilahnya dudukannya jadi semoga teman-teman lebih paham mengenai apa yang perlu kita pahami dan yang terpenting bagaimana bisa mengimplementasikannya terlepas skala dan fase bisnis teman-teman sekalian gitu mungkin dari saya pembukanya silahkan mas Dodi perkenalkan sebelum kita mulai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Budi dan Pak Baskoro yang sudah saya merasa terhormat sekali dimoderatorin oleh dua guru saya Pak Budi Isma dan Pak Baskoro kayaknya enggak ada panel expert yang lain kayak yang moderatornya dua gitu ya oke saya karena disini ada Pak Budi dan Pak Baskoro dan teman-teman yang lain disini saya sebetulnya pengen sharing aja pengalaman saya mudah-mudahan bermanfaat dan biasa saya ingin membawa sebuah kisah dulu dan kisah ini sering saya ceritakan ketika saya diminta sharing kisah ini cerita tentang seorang ulama bernama Imam Malik suatu ketika Imam Malik ditanya oleh seorang muridnya wahai guru apa sih hukum membebaskan Budak sang guru tidak menjawab pertanyaan itu sampai kajian itu selesai minggu kedua tiga empat sampai minggu kedelapan baru sang guru menjawab pertanyaan murid yang bertanya apa sih hukum membebaskan Budak dijelaskan secara detail dan runtut kemudian murid itu pas kebetulan datang juga adanya lapan minggu artinya bulan kedua ya bulan kedua minggu kedelapan murid ini bertanya kenapa baru jawab sekarang saya nanyanya dua bulan yang lalu apa kata Imam Malik sang guru ini menjawab pada saat engkau bertanya kepadaku hukum membebaskan Budak saya belum pernah satu kalipun membebaskan Budak sehingga saya mengumpulkan uang membebaskan barulah saya menceritakannya nah dari kisah ini sebetulnya menginspirasi saya agar menceritakan apa-apa yang sudah saya jalankan dan menjadi motivasi juga agar saya menjalankan apa yang saya ceritakan nah sehingga apa yang saya sharingkan sebetulnya mungkin pengalahan hanya pengalaman 19 tahun lah saya berbisnis yang 19 tahun ini kalau dibandingkan dengan Pak Budi dan Pak Bas Koran ini gak ada apa-apanya jadi saya ingin sharing aja pengalaman-pengalaman saya beberapa print yang sudah pernah saya tangani Darut Tauhid Samil Quran kemudian Let's Go Chicken Plaza Camera Plaza Camera juga klien Pak Budi Aulia Fashion Amili Dea Bekri BKA nah ini beberapa brand kalau Umroh Haji yang nasional itu Arminareka dan beberapa brand lain yang masuk jajaran top brand nasional oke kita bicara dulu sedikit tentang visual identity brand identity atau visual identity ini ada dua katan ya brand identity dan visual identity tadi malam saya dan sempat saya nanya ke Mbak Melisa Mbak brand identity yang dimaksud apakah menjurus ke visual identity atau brand identity dalam pengertian yang lebih luas karena ada dua pengertian yang cukup berbeda ini ya saya menemukan referensi-referensi yang ada yang menganggap bahwa brand identity itu ya visual identity artinya identitas secara visual namun ada yang lain lagi mengatakan brand identity itu jauh lebih lepuas daripada identitas visual yang artinya misalnya positioning kemudian brand purpose itu masuk ke dalam brand identity identitas brand saya nah ini ada dua pengertian dulu makanya tadi malam saya nanya ke Mbak Melisa Mbak Mel ini brand identity yang dimaksud yang yang mana nih apakah menjurus ke spesialis yang ke visual ataukah kita berbicara identitas brand secara umum kemudian Mbak Melisa mengatakan yang ke visual aja nah berarti kita berbicara yang lebih spesifik yaitu tentang visual identity nah sebelum masuk ke tentang visual identity saya ingin meng-highlight dulu ya ada beberapa kasus yang cukup menarik terjadi mungkin kejadiannya sudah lama tapi baru terdengar di Indonesia rebranding kok malah boncos rebranding ini pun maknanya bisa macam-macam rebranding artinya mengganti positioning itu juga rebranding kemudian mengganti packaging itu juga bisa dianggap sebagai rebranding nah rebranding yang saya maksud di sini adalah tentang mengganti packaging mengganti visual identity ada dua kasus yang cukup fenomenal yang dibicarakan banyak sumber ya dari jurnal-jurnal yang saya baca ini ada dua kasus yang cukup fenomenal yang pertama adalah kasusnya tropicana ini gak masuk di Indonesia ya tropicana sebelumnya sebelumnya seperti yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan dari sumber-sumber yang saya baca kerugiannya adalah 50 juta US 50 juta ini kerugian artinya penurunan penjualan begitu setelah ganti packaging langsung drop di bulan pertama 30 juta selanjutnya 20 juta lagi jadi total 50 juta sehingga kemudian tropicana mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan apa itu nanti kita bicara itu di bagian akhir bagaimana tropicana menyelamatkan supaya tidak berimbas terlalu banyak boncosnya yang kedua adalah gap ini brand fashion before yang sebelah kiri afternya di sebelah kanan setelah 24 tahun menggunakan logo di sebelah kanan kemudian merubah logonya yang di sebelah kiri kemudian dirubah di sebelah kanan kerugiannya 110 juta US nah 110 juta US ini saya tidak tahu yang dimaksud kerugiannya apa apakah penurunan penjualan saya tidak mendapatkan sumbernya tapi hanya dituliskan kerugiannya mencapai 110 juta US bisa juga dengan effort yang sudah dilakukan misalnya melakukan campaign tapi tidak berhasil itu juga bisa nah apa yang dilakukan gap untuk mengembalikan angka ini kembali nanti kita akan cerita itu juga di belakang nah bagaimana sih mengurangi resiko-resiko keboncosan itu apabila kita ingin mendesain visual identity ataupun akan melakukan rebranding oke sebelum masuk ke sini saya ingin melihat dulu dari skop yang lebih luas dulu sebetulnya visual identity ini perannya dimana sih dari keseluruhan aspek brand dan bisnis itu sehingga lebih jelas sehingga lebih jelas gambarannya prinsip yang saya pegang adalah konsumen itu tidak pernah membeli produk yang berkualitas ini prinsip yang saya pegang kenapa begitu ini contoh yang sering saya ambil ini mungkin teman-teman disini sudah pernah mendengar kasus ini mendengar contoh ini mudah-mudahan tidak bosan dengan contoh ini karena contoh ini menceritakan bahwa menguatkan bahwa konsumen benar-benar tidak membeli produk yang berkualitas pepsoden ini adalah satu brand pasta gigi yang dimiliki oleh Unilever anggap saja anggap saja pepsoden ini maklon dan memang sebetulnya maklon nih pepsoden ya maklon ke satu brand ke sebuah pabrik manufaktur anggap saja saya tertarik saya pribadi tertarik untuk berbisnis pasta gigi kemudian saya datang ke tempat maklonnya saya bilang eh tolong dong bikinin saya pasta gigi yang formula bahan tempat produksinya mesin produksinya harus sama persis dengan pepsoden singkat cerita singkat cerita tempat maklon itu si pabrik manufaktur mau membuatkan pasta gigi yang sama formula dan bahannya dengan pepsoden saya datang ke tempat packaging dan saya bikin packaging yang pun mirip dengan pepsoden saya kasih nama dengan nama saya Zulkif Liden ini kalau Pak Budi mungkin BS Iden jadinya kemudian kalau kita berbicara tentang kualitas disini kita berbicara tentang kualitas kualitas pepsoden dan Zulkif Liden secara realita mana yang lebih berkualitas memang keduanya sama persis kualitasnya kenapa sama persis karena dibuat di pabrik yang sama bahan yang sama formula yang sama secara kualitas tidak ada perbedaan anggap saja saya datang ke Indomaret Alfamart kemudian ke Transmart saya bayar biaya listing tolong dong Zulkif Liden pasang di sebelahnya pepsoden persis jejer sebelah-sebelahan persis suatu ketika Anda yang selama ini sudah pakai pepsoden atau pakai brand lain kemudian pasta giginya habis kemudian berbelanja dan menemukan dua buah pasta gigi yang mirip secara desain hanya berbeda nama Zulkif Liden yang satu pepsoden anggap saja katanya orang Indonesia itu mencari produk yang berkualitas dan harga yang murah karena saya tahu ini ada sebuah mitos maka saya buatlah anggap saja kalau pepsoden harga 10 ribu saya buatlah Zulkif Liden harga 6 ribu pertanyaannya Anda beli dari yang mana konsumen beli dari yang mana kemungkinan besar ya kemungkinan besar konsumen tetap membeli dari yang pepsoden tetap membeli brand pepsoden pertanyaannya kenapa padahal produknya sama kualitasnya sama diproduksi di tempat yang sama tapi kenapa konsumen tetap membeli yang lebih mahal 10 ribu kan 40% lebih mahal berarti berarti mitos tadi konsumen mencari harga yang murah dan kualitas yang bagus ini benar-benar mitos ini benar-benar sesuatu yang tidak tidak tervalidasi itu hanya asumsi saja bahwa konsumen selalu mencari yang lebih berkualitas kalau statement itu benar maka sebagian besar konsumen saya yakin sudah pindah ke Zulkifliden nyatanya tidak begitu kenapa itu bisa terjadi kenapa ini bisa terjadi nah ada sebuah kata kunci yang hilang menurut saya apa itu pepsoden bukan lebih berkualitas namun dipersepsikan lebih berkualitas nah ini kata kunci ya tentang kata-kata satu kata satu keyword aja nih persepsi pepsoden tidak lebih berkualitas tetapi dipersepsikan lebih berkualitas sehingga konsumen membeli sesuai dengan persepsinya ini yang ingin saya garisbawahi bahwa konsumen tidak membeli produk yang berkualitas namun membeli persepsi nah kalau jika di dalam ruta membangun sebuah brand versi Nemaway persepsi itu di nomor lima artinya masih setengah perjalanan ya nah ini saya lanjutkan sedikit ya terbentuk persepsi nomor lima orang lihat iklan lihat iklan di tv iklan youtube iklan instagram kemudian terbentuknya persepsi misalnya wah iya nih brand ini keren apa yang terjadi selanjutnya oke pertanyaan konsumen saya bisa beli dimana ya produk ini ya yang menurut saya keren dan saya butuh produk ini maka disitulah peran saluran distribusi di step nomor enam dicarilah di rantai distribusi ternyata ada produknya oke setelah itu step nomor tujuh dikonsumsilah produknya dikonsumsi produknya kemudian disinilah yang terjadi yang namanya kalibrasi di step nomor lima saya mendapat sebuah janji di step ke tujuh saya memvalidasi apakah saya mendapatkan janji apakah saya mendapatkan bukti sesuai janjinya di step ke lima maka muncullah di step ke delapan yang namanya reputasi apakah reputasi positif jika produknya sesuai dengan yang dijanjikan kalau tidak sesuai dengan yang dijanjikan maka reputasinya negatif nah reputasi inilah yang akan mempengaruhi apakah seorang akan loyal atau tidak ini level step sembilan ya apakah konsumen akan loyal atau tidak tergantung di step ke delapannya oke kita balik ke step komor lima tentang persepsi nah dari mana terbentuknya persepsi terbentuknya persepsi itu dibangkan karena dua hal yang pertama karena visual identity-nya yang membentuk persepsi yang kedua adalah karena komunikasinya nah ini hanya dua hal ini aja nih yang menjadikan yang menguatkan sebuah persepsi nah tentang brand communication tentang iklan ini kita tidak akan bahas kita spesifik membahas tentang visual identity bagaimana peranan visual identity untuk membantu menciptakan persepsi sekali lagi ya untuk membantu menciptakan persepsi jadi ini peran pertama di dalam sebuah visual identity yaitu membantu menciptakan persepsi ini masih peran pertama jadi kalau visual identity itu ada dua peran yang pertama menciptakan persepsi yang kedua adalah sebagai brand recognition apa itu nanti kita akan bahas satu persatu kita akan masuk dulu ke menciptakan persepsi ini satu studi kasus UKM yang gimana saya membantu dari zero to hero artinya dari yang masih kecil sampai besar setahun Alhamdulillah saya bantu kasus brand ini brand Karika Gemilang oleh-oleh khas Temanggung Dieng Wonosobo ini desain awalnya warnanya hitam ada sedikit warna hijau Karika ini buahnya seperti pepaya khas Dieng Temanggung nah saya tanya kompetitornya siapa saya tanya kompetitornya siapa kira-kira yang nomor satu dan nomor dua itu kompetitornya ada Karika Cemerlan dan ada Karika Patara kalau misalnya nih misalnya Anda sebagai sebagai wisatawan yang datang ke daerah Dieng Wonosobo kemudian ingin membawa oleh-oleh untuk keluarganya dan di toko oleh-oleh ada tiga brand ini nomor satu nomor dua nomor tiga harganya mirip-mirip saya nanya ke teman-teman yang ada di sini kira-kira beli yang mana tuh nomor satu nomor dua atau nomor tiga oke kebanyakan nomor satu ya oke pertanyaan saya berikutnya yang Anda mau makan packagingnya atau isinya kan yang beli nomor satu pasti karena packagingnya menarik oke yang mau dimakan isinya tapi yang menjadi bahan pertimbangan adalah packagingnya ini dua situasi bahwa packaging bisa menciptakan persepsi ya sekali lagi packaging bisa membantu tapi apakah itu satu-satunya untuk menciptakan persepsi enggak tapi bisa membantu oke saya lanjutkan dulu ceritanya kemudian saya tanya nih pada proses rebranding repackaging saya tanya ke mereka ke ownernya Karika Gemilang ini nomor tiga warna apa yang kamu inginkan oh saya pengen warna hijau muda dan warna hitam saya tanya kenapa kok kamu warna hijau muda alasannya karena ini warna yang umum digunakan seperti kalau teman-teman datang ke Jogja disitu ada bakpia patok rata-rata warnanya adalah kuning muda nah itu warna umum warna kuning muda adalah warna yang umum digunakan di bakpia patok nah warna hijau muda adalah warna yang umum digunakan di Karika jadi kalau teman-teman lihat Karika Gemilang dan Karika Patara yang satu dan dua ini warnanya hijau muda karena memang itu warna yang umum digunakan yang kedua alasannya kenapa warna hijau muda karena hijau muda adalah warna yang fresh itu image atau persepsi yang ingin diciptakan begitu melihat packagingnya konsumen bisa mempersepsikan bahwa ini fresh kenapa warna hitam si ownernya mengatakan karena saya suka warna hitam ini mirip Pak Budi SGM kenapa warna merah ya karena saya suka warna merah yang begini ini kadang-kadang saya bisa akomodir bisa tidak kalaupun mau di akomodir mungkin maksimal 10% harus tergantung kepada fungsinya kembali ya kenapa begitu karena packaging ini kan untuk konsumen bukan untuk ownernya kalau bikin packaging sesuai selera ownernya selera CEO-nya saya bilang gini aja deh saya bikinin satu yang bagus sesuai seleramu saya printkan ukuran 1 meter x 1 meter pasang depan tempat tidur ya itu jadi lukisan aja karena karena itu yang karena kita bikin packaging bukan buat kamu gitu saya bikin packaging kita bikin packaging itu untuk konsumen karena konsumen yang membeli nah ternyata setelah kita melakukan sedikit riset pendalaman interview dengan konsumen riset dengan produknya itu sendiri saya menolak apa yang diminta oleh klien bahwa saya minta warna hijau muda itu saya tolak padahal warna yang umum adalah warna yang hijau muda kenapa saya tolak karena waktu brand stepnya brand analis di NEMA itu melakukan riset dengan produknya itu mendapatkan sebuah fakta-fakta yang cukup menarik kenapa karena warna hijau yang diinginkan adalah warna hijau sama dengan fresh itu benar tapi untuk tidak untuk buah sekali lagi warna hijau secara umum memang menciptakan persepsi fresh tetapi tidak untuk buah coba saya tanya buah kalau yang warnanya hijau muda persepsinya apa coba buah yang apa buah yang belum matang buah yang mentah persepsi yang sudah ada di pikiran konsumen hijau sama dengan mentah untuk buah itu sudah ada semenjak kecil sehingga jangan pernah melawan persepsi konsumen itu pelajarannya ya jangan pernah melawan persepsi konsumen nah kemudian buah yang matang warnanya apa sih buah yang fresh warnanya apa sih warna-warna kuning warna-warna kuning matang sehingga warna itulah yang saya gunakan untuk mendesain ulang packaging dari karika gemilang ini secara umum secara mayoritas warna-warna warna primernya adalah saya menggunakan warna kuning matang tapi warna hitam ego dari owner itu saya masukkan walaupun kecil hanya sebagai aksen saja tidak sebagai yang dominan bagaimana hasilnya nanti setelah ini saya ceritakan hasilnya setelah melakukan repackaging nah inilah fungsi yang tadi yang awal saya sampaikan bahwa visual identity sebagai pencipta persepsi ambience atau suasana ini fungsi pertama ya sebagai visual identity sebagai pencipta ambience atau suasana nah kemudian bagaimana hasilnya setelah melakukan redesign atau repackaging alhamdulillah dalam setahun menjadi market leader dari awal mengalahkan yang sudah puluhan tahun ada di sana nah pertanyaan berikutnya adalah apakah benar hanya karena packaging saja kalau cerita saya berhenti sampai disini seakan-akan seakan-akan ini hanya karena faktor packaging saja nah kalau Pak Budi cerita tentang SGM dan SGM di redesign packagingnya yang menghabiskan 1 miliar tahun berapa itu Pak Budi? tahun 2006 2006 2006 ya 2006 1 miliar untuk mendesain packaging SGM hanya memiringkan tulisannya Pak Budi ya hanya menghabiskan duit 1 miliar hanya untuk mendesain packaging SGM nah kalau Pak Budi cerita dari sisi packagingnya seakan-akan hanya ganti packaging menyelesaikan semua masalah bisnisnya seakan-akan hanya mengganti packaging valuasi SGM sehari usada jadi meningkat nah kalau cerita saya berhenti sampai disini seakan-akan hanya meredesain ini saja kemudian omsetnya atau akselerasi dari karikat gemilang ini menjadi cukup pesat padahal tidak begitu ceritanya ada hal-hal lain yang saya lakukan disini apa saja yang saya lakukan pada saat saya melakukan riset ke konsumennya bukan konsumen pembeli oleh-oleh dari Temanggung Wanosobo ini saya melakukan riset begini saya tanya ke mereka kamu kalau mau beli oleh-oleh khas Temanggung atau Dieng ini apa kamu biasanya karika itu yang pertama yang kedua pertanyaan saya adalah kamu sudah ada pilihan belum waktu mau beli karika 95% mereka gak punya pilihan ya 95% pembeli oleh-oleh khas Dieng tidak ada referensi sehingga membeli karika brandnya apa itu ditentukan pada saat datang ke toko oleh-oleh sehingga waktu mau masuk toko oleh-oleh gak ada nih di pikiran brand karika yang enak apa yang jadi pilihan saya itu gak ada wah kalau situasinya begini bagi saya gampang sekali untuk mengalahkan kompetitor yang nomor 1 kasih aja packaging yang paling bagus yang kedua kasih SPG install promotion selesai sudah saya sampaikan ke owner-nya udah lakukan dua ini aja selesai 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 insya Allah karena apa kalau konsumen datang ke sebuah toko ingin membeli kategori atau produk tertentu dan tidak ada referensinya dengan catatan ya tidak ada referensinya brand yang dipilih maka packaging jadi penentunya dan yang kedua kalau disitu ada SPG SPG akan jadi penentunya juga sehingga saya sampaikan poin itu eh yang kamu harus lakukan adalah ganti packaging kasih stand out kasih stand out ketimbang brand-brand yang lain yang ada disitu yang kedua kasih SPG karena kenapa kenapa perlu SPG coba kalau Anda datang ke sebuah daerah toko oleh-oleh dan nggak tahu mau beli brand apa dengan catatan ya tidak tahu mau beli brand apa apa yang Anda lakukan nanya entah nanya ke customer service-nya atau nanya ke teman atau nanya ke siapapun ketika datang ke toko oleh-oleh nanya lah ke SPG-nya nah SPG yang ditemui adalah SPG Karika Gemilang yang ditambah lagi packaging-nya lebih menarik ketimbang brand-brand lain sehingga inilah yang membantu akselerasi bisnis brand Karika Gemilang yang dalam waktu satu tahun bisa dari yang masih baru masih baru bisa mencapai menjadi market leader di industri Karika ini yang ketiga yang saya sarankan adalah waktu itu gunakanlah distributor karena percuma kamu effort menyebarkan sendiri yang nggak selesai-selesai nanti udah pakai distributor aja biar lebih gampang nah akhirnya menggunakan distributor juga nah ini tiga faktor yang tiga faktor lain selain mengganti packaging ya jadi teman-teman bisa melihat bahwa packaging penting tetapi ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi sehingga ini tidak bisa berdiri sendiri itu poin yang ingin saya sampaikan ini kembali lagi saya garis bawahi ini adalah fungsi visual identity sebagai pencipta ambience atau suasana berbeda kasus ketika contohnya Anda di perjalanan kemudian kehausan aduh saya kok haus ya saya mau beli minum deh di Indomaret oke nama brand itu sudah muncul di kepala kita nama brand sudah muncul di kepala kita begitu masuk ke Indomaret itu sudah nggak cari referensi lagi saya mau beli minuman apa ya itu nggak mikir lagi karena sudah ditentukan 90% keputusan sudah ditentukan sebelum masuk ke Indomaret atau ke Alfamart atau sebelum masuk ke saluran distribusi sebelum masuk ke toko sehingga sehingga apabila kasusnya begini desain packaging yang menarik sekalipun kemungkinan sangat kecil sekali bisa merubah keputusan pembelian kalau kasusnya yang demikian sangat kecil sekali kemungkinan packaging untuk bisa mengubah keputusan pembelian yang sudah ditentukan sebelumnya oleh calon calon konsumen contoh misalnya lagi kalau datang ke Jogja Anda mau beli bakpia patok atau mau beli bakpia kukus bakpia kukus satu aja gak ada brand kompetitor ya bakpia patok lah ya bakpia patok aja kita bicara bakpia patok yang nama brandnya pakai nomor-nomor semua saya yakin teman-teman disini sudah ada pilihan nama brand yang akan dibeli nomor brand yang akan dibeli saya mau beli nomor 25 saya mau beli nomor 75 nah jika lo situasinya seperti ini sudah ada pilihan sudah ada referensi saya mau beli nomor 25 saya mau beli nomor 75 Anda bikin bakpia patok dengan desain yang lebih menarik dari nomor 25 atau 75 saya yakin gak akan mudah dibeli juga oleh konsumen kenapa begitu? karena konsumen sudah memiliki referensi pembelian nah ini kembali lagi kepada saya pengen menegaskan bahwa visual identity tidak bisa berdiri sendiri karena masih tadi kalau kita berbicara bagaimana cara menciptakan persepsi ada dua satu visual identity dan yang kedua adalah brand communication atau marketing communication di dalamnya sehingga butuh dua hal ini tapi dalam hari ini kita akan berbicara spesifik tentang visual identity oke ini yang pertama fungsi visual identity sebagai pencipta persepsi ambience atau suasana fungsi yang kedua adalah sebagai brand recognition apa itu brand recognition gambaran singkatnya brand recognition itu adalah oke brand recognition secara sederhana jika konsumen mencari sebuah brand ya sekali lagi ya jika konsumen mencari sebuah brand mudah ditemukan itu inti dari brand recognition contohnya cara mengujinya brand recognition itu adalah dengan menutup namanya namanya saja ditutup nama ditutup atribut-atribut yang lain boleh tetap muncul kemudian ditanya kamu kenal gak nama brand ini jika lo mengenal artinya itu brandnya recognize kalau tidak mengenal itu artinya brandnya tidak tidak dikenali apa fungsinya dari brand recognition ini oh sebentar ini sampel kalau outlet ya kalau toko bagaimana kalau consumer goods contoh ini brand 1 2 dan 3 tutup namanya tutup namanya apakah anda masih bisa mengenali atau tidak brand ini kalau bisa mengenali berarti brandnya recognize nomor 1 teh botol 2 tengah buah vita yang sebelah kanan adalah pokari padahal tidak melihat namanya kemudian apa fungsi dari brand recognition ini kembali ke sini jika konsumen mencari mudah ditemukan contoh nih contoh pada saat anda misalnya di perjalanan kemudian saya kok haus ya saya mau beli Coca-Cola misalnya mau beli Coca-Cola mampir ke Indomaret misalnya kita mau beli Coca-Cola dari jarak jauh itu nggak usah ngebaca tulisannya saya yakin anda tidak membaca tulisannya satu persatu di packagingnya apa yang anda lihat yang anda lihat adalah keseluruhan dari bentuk botolnya karena bentuk botol itu adalah bagian dari visual identity sendiri nanti ini Pak Budi bisa cerita di botol Coca-Cola itu ada berapa patent di situ bentuk botol adalah salah satu visual identity makanya brand-brand besar mengamankan bentuk botolnya jika kita melihat seperti ini pokari punya bentuk botol yang unik teh botol punya bentuk botol yang unik Coca-Cola memiliki bentuk botol yang unik mengapa? karena itu adalah bagian dari visual identity jika lo konsumen mencari mudah menemukannya konsumen ketika mencari sebuah brand ingin membeli ya oke saya mau beli misalnya mau ke bakery bakery Holland Bakery oke mau beli Holland Bakery apa yang diingat dari Holland Bakery anda nggak saya yakin anda nggak membaca tulisannya nggak nyari tulisan Holland Bakery tapi anda mencari kincir di atasnya nah itulah yang disebut dengan brand recognition ada satu atribut yang dipertahankan yang dikunci yang itu nantinya akan menjadi ya namanya media brand recognition poin itulah yang akan dikomunikasikan terus menerus seakan-akan bilang gini kalau kamu mencari brand saya kamu cari ininya aja nah seperti itu kira jika lo di Indomaret itu strip line tiga warna merah biru kuning kalau di Indomaret ya itu merah kuningnya kalau di buah vita itu shape atau warna biru di belakang tulisan buah vita yang miring kalau pokari itu strip line di bawahnya kalau teh botol bentuk dari botolnya itu sendiri sehingga kalau kita melihat teh botol ini ketika bikin botol yang bentuknya pad tidak diubah bentuk tidak diubah desain botolnya tetap menggunakan bentuk botol waktu beling itu brand recognition jadi ada dua teman-teman semuanya fungsi visual identity yang pertama adalah sebagai pencipta ambience yang kedua adalah sebagai brand recognition selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati